Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Jawa. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba, nampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar balas tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang dikatakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharannya. Haleluya. Selamat Natal, saudara-saudara sekalian yang saya katiki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya tahu bahwa Pak Ibu, saudara-saudara sangat rindu untuk beribadah, apalagi di dalam momen Natal seperti ini. Saya pertama-tama ingin menyapa beberapa saudara kita yang tersebar di berbagai penjuru yang sedang menyaksikan siaran langsung dari Gereja Tercinta GKI Jalan Begasi Timur di Jakarta. Saya melihat di dalam semua para penonton atau para warga Jumat yang melihat ada Mbak Remy Sudarmadi. Selamat Natal. Selamat Natal, apa kabar? Boleh bicara juga langsung. Hari ini, Selamat Natal. Saya juga ingin menyapa sharing di Bali dan pasar dengan ibunya, mamanya. Sharing di pasar. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal untuk semua. Selamat Natal untuk semua teman-teman, saudara-saudara yang ada di sini, ikut menyaksikan. sore ini, saya ingin menyampaikan. Saya ingin menyapa dengan Ansel dan Diego di Hong Kong. Ada Ansel dan Diego? Mana Ansel dan Diego? Selamat Natal untuk semua orang. Ya, tadi saya juga melihat ada AV dari Taiwan Tapi kemudian sempat hilang di layar Ya, salam semua kita Sekalipun di dalam kepatasan Tapi kita bisa menikmati yang seperti ini Wasana Natal kita yang sangat istimewa Secara sekalian, Panitia Natal pada tahun ini telah memilih sebuah tema yang menurut saya sih cukup nyeleteh Oh, temanya apa? Natal yang sempurna Mungkin sponsornya ini sempurna kali ya Apanya yang sempurna? Tema ini sungguh kontras dengan kenyataan yang sedang kita alami pada saat ini Dan untung saja bukan saya yang kebahagiaan tugas untuk membahas tema itu Tugas saya adalah mencoba membahas tema pada saat ini Menjadi saksi mata bagi dunia Mari coba kita ingat kembali Peristiwa yang tadi telah disampaikan, dibacakan dalam Alkitab Ketika malaikat menyampaikan kabar bergembira kepada para gembala Yang sedang menjaga ternak kawanan domba mereka di Padang Efratah Malaikat berkata, jangan takut Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar Untuk seluruh bangsa Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Jawa Terus darah sungguh aneh dan tidak masuk akal Para gembala itu kan orang-orang yang rendahan Tetapi mereka mendapat prioritas Menerima kabar yang luar biasa Tentang kelahiran orang yang bernama Yesus Gembala itu bukan orang yang hebat Bukan orang yang terpandang, bukan orang kaya Tetapi sebaliknya mereka adalah orang upahan Rakyat kecil Dan domba-domba yang mereka jaga bukan kepunyaan mereka sendiri Tetapi kepunyaan orang kaya Mereka itu cuma disuruh Cuma karyawan Orang upahan Tetapi mereka telah dipilih Allah Untuk menerima kabar baik Sabar gembira Dan dengan sangat jelas Berita itu sampai di telinga para gembala Telah lahir bagimu juru selamat Sekarang kita tahu mengapa Yesus itu lahirnya di kandang binata Agar para gembala Dari kelas bawah Rakyat kecil Berani datang Dan boleh masuk ke sana Seandainya Yesus lahir di hotel bintang 4 atau bintang 5 Maka tentu sangat mustahil Para gembala bisa datang Untuk berkunjung Menjemur Mereka pasti akan distok oleh satpam Diusir Karena mereka berpakaian Tidak layak Badannya bau Tidak benar-benar tidak layak Untuk masuk ke dalam hotel bintang Taukah saudara bahwa di dalam abad-abad pertama Sampai dengan keempat masih Jika agama Kristen masih sebagai agama yang terlarang Siapa yang paling tertarik Kepada iman Kristen Siapa paling banyak menjadi pemeluk Kristen Mereka adalah para budak Orang-orang dari kelas bawah Dan jumlahnya mencapai ribuan Buduhan ribu Mungkin ratusan ribu Di seluruh kerajaan Romali Mengapa para budak tertarik pada iman Kristen Sebab ajaran Kristen tidak pernah membeda-bedakan orang Tidak mengenal sistem kasta Tidak menganjurkan diskriminasi Malahan Tuhan Yesus Sang Guru Mengajarkan cinta kasih kepada sesama Tahun budak di kota Roma itu berkumpul setiap hari minggu Pada pagi-pagi buta Sebelum matahari terbit Sebelum ayam berkokong Mereka berkumpul untuk beribadah Di katakomba-katakomba Itulah kuburan yang ada di bawah tanah Itulah pula gedung kerja mereka yang pertama Jauh dari segala kemewahan Mereka berkumpul sembunyi-sembunyi Takut-takut Karena pemerintah Romali dan semua orang Kristen Memusuhi agama Kristen Semua orang yang non-Kristen maksud saya Mereka membenci dan Tidak suka dengan orang Kristen Dan baru kemudian setelah agama Kristen itu dinyatakan menjadi agama resmi Dengan keluarnya Edik Milano Keputusan Kaisar pada tahun 325 Masih Baru sesudah itu kaum kelas menengah dan menengah atas Kelas atas Masuk berbondong-bondong ke dalam gereja Sehingga gereja pun menjadi kumpulan orang-orang kelas edik Dengan gedung gereja yang dibangun mewah dan megah Dan para rohaniwannya menggunakan memakai baju-baju yang banyak warna-warni gemasan Dengan upacara yang sangat rumit, jelimat Tetapi itu baru nanti Baru di dalam abad-abad yang selanjutnya Kesudah agama Kristen dinyatakan sebagai agama resmi Di dalam kerajaan Romal Kembali kepada para gembala Apa tanggapan mereka sesudah mendengar kabar tentang kelahiran Yesus? Mereka berkata satu kepada yang lain Kepada teman-temannya Marilah kita pergi ke Bethlehem Untuk melihat apa yang terjadi di sana Seperti yang sudah diberitahukan oleh Tuhan kepada kita Pantas mereka cepat-cepat berangkat Menjumpai Maria dan Yusuf Dan bayi mereka Yang sedang terbaring di dalam palu Dan sesudah mereka melihatnya Kemudian mereka pulang Mereka memberitahukan apa yang sudah dikatakan itu Kepada orang-orang yang mereka temukan di sepanjang jalan Saudara-saudara sekalian Para gembala itu memberi tanggapan yang sangat cepat dan spontan Tidak disuruh-suruh Tidak ditarik-tari Tetapi mereka cepat berangkat ke Bethlehem Mencari Dan coba melihat dengan mata kepalanya sendiri Apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada mereka Dan bukan hanya itu Sudah berjumpa dengan bayi Yesus Mereka tidak dapat menutup mukanya Tidak bisa menutup mukanya dengan masker Seperti yang sedang menonton di sini Kenapa? Karena mereka pulang Dan bertemu dengan banyak orang di sepanjang jalan Mereka ngeceh Mereka cerita Kepada siapapun yang mereka temukan Tentang orang Tentang bayi Yesus yang sudah mereka lihat Saudara-saudara sekalian Perjumpaan dengan tokoh Yesus Yang diberi gelar Kristus Sungguh sangat fantastis Sangat menarik dan menarjukkan Bagi siapapun juga Tidak ada orang yang bisa tinggal diam Sesudah bertemu dengan dia Karena siapapun yang sudah pernah mengenalnya Pasti rindu Ingin menceritakan kepada orang lain Siapakah Yesus sebenarnya Saudara-saudara di dalam sejarah gereja Abad-abad ke-18 dan ke-19 Biasanya disebut sebagai abad-abad Pekabaran Injil Masa kejayaan Pekabaran Injil Dalam abad-abad itu Sejak abad ke-16 Tentunya Hanya sekali orang dari barat Pekabaran Injil Mereka merambat ke seluruh dunia Mereka mencoba untuk Menaklukkan daerah-daerah baru Menemukan benua baru Tetapi juga mereka Memberitakan Injil Tentunya sekalian Tetapi apa yang sedang terjadi Sekarang di dalam abad ke-21 Saya mau katakan itu Belum pernah terjadi sebelumnya Di dalam sejarah gereja Dalam bahasa Inggris Dikatakan unprecedented Kabaran Injil yang sedang terjadi Pada saat ini Jauh lebih dasyat Jauh lebih hebat Kabaran Injil sekarang Bukan lagi Dari mulut ke mulut dilakukan Bukan lagi dilakukan Ketemu tatap muka Tetapi dilakukan Secara massal Melalui Media Masa Ratusan ribu orang Sudah mendengar Kemudian mengenal Dan akhirnya Percaya Kepada Yesus Kristus Sebagai Juru Selamat Nah Masih akan ada Nanti ratusan ribu orang Bahkan jutaan orang lagi Akan mendengar Dan mengenal Juru Selamat dunia Sudah tahu Apa atau siapa Pekabar Injil yang paling hebat sekarang Pekabar Injil yang paling hebat adalah Internet Siapa itu internet Terus kalian Itulah Sarana yang sedang Sudara-sudara Dan saya pakai pada saat ini Melalui Zoom Melalui Youtube Itu adalah Karena internet Penemuan Abad 21 Yang telah membuka Semua Apa yang selama ini Tertutup Tersingkap Jelas Kehadapan dunia Melihat Tapi satu hal yang Mau saya katakan ini Perlu diingat Tadi catat baik-baik Apa itu Di belakang internet Ada orang-orang Yang bekerja Di balik semua Alat komunikasi modern Ada orang-orang Yang menggerakkan Ada orang-orang Yang bersaksi Tentang siapakah Yesus Ada orang-orang Yang menceritakan Pengalamannya Ada orang-orang Yang terus Memberitakan Kabar baik Tidak memaksa Tapi menceritakan Apa yang pernah mereka Alami Pengalaman Autentik Setelah bertemu Dengan Tokoh Yang disebut Yesus Sudara Sudara Untuk bersaksi Sudara Tidak perlu Ikut kursus dulu Tidak perlu Kalau sudah Mau belajar Masak Ikut kursus Mungkin lebih bagus ya Mau belajar Mobil Sekir mobil Ikut kursus Untuk bersaksi Tidak usah Tidak perlu Punya ijaz Salah Lebih dahulu Coba perhatikan Bagaimana Gembala-gembala Yang sangat sederhana Apa yang mereka Kerjakan Apa yang mereka Lakukan Sesudah bertemu Dengan Yesus Mereka pulang Ke rumahnya Sambil Ngobrol Dengan siapa saja Yang mereka Jumpai Di jalan Dan Obrolannya itu Pastilah Tentang Dia Sosok Istimewa Yang Sudah Mereka Lihat Di Kota Beteng Nah dibandingkan Dengan para Gembala itu Kita tentu Semuanya ini Jauh lebih baik Keadaannya Kita jauh lebih baik Kondisi kita Ekonomi kita Status sosial kita Pendidikan kita Bahkan kita Telah menjadi Umat Dan pengikut Kristus Jauh lebih Lampak Dibandingkan Para Gembala itu Karena itu Marilah kita Berbagi cerita Tentang Apa yang Sudah kita Tahu Mengenai Yesus Kristus Tentang Apa yang Telah kita Terima Dari dia Tentang Apa yang Sudah kita Kenal Dan Alami Di dalam Dia Marilah kita Menjadi Saksi Saksi Mata Bagi dunia Bagi siapa saja Orang yang kita Kenal dan kita Jumpai Di dalam hidup Kita tidak perlu Pergi ke luar negeri Jauh-jauh Tidak usah Pergi ke Pelosok Ke Papua Ke Kalimantan Kalau mau sih Boleh-boleh saja Tapi tidak perlu Maksud saya Untuk bersaksi Kenapa